Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Puhabah Syedara Kembali lagi bersama kami dalam berita Aceh Saya Akbar Hazana Beragam berita aktual, tajam dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda pagi ini Dan berikut 3 berita utama pagi ini Meski sudah sering dimusnahkan, sejumlah ladang ganja masih ditemukan di pedalaman Kecamatan Sawang, Aceh Utara Persiapan PON 21 Aceh Sumut terus dikebut dengan pembangunan sejumlah venue sebagai tempat pertandingan cabang olahraga Air sungai di Kecamatan Manyak Payet, Kabupaten Aceh Tamiang diduga tercemar limbah pengolahan kelapa sawit PTPN 1 Langsa Operasi pemusnahan ganja di sejumlah daerah di Aceh nyaris tak berhenti Setelah beberapa hektare tanaman ganja ditemukan dan dimusnahkan di Aceh Utara Petugas BNN Luk Semawai bersama aparat gabungan kembali memusnahkan 3 hektare ladang ganja di pedalaman Kabupaten Aceh Utara pada Sabtu siang Tanaman ganja yang tumbuh subur di kawasan perbukitan Dusun Cotrawa, Desa Jurong, Kecamatan Sawang ini dimusnahkan di lokasi Bekas ladang tanaman terlarang ini diganti dengan tanaman jagung Tanaman ganja di ladang tersebut diperkirakan berumur 3 sampai 5 bulan dengan ketinggian mencapai 3 meter Petugas juga menemukan ribuan bibit ganja yang baru disemai Para pelaku sengaja menanam ganja di kawasan yang sulit dijangkau petugas dan warga Sehingga untuk mencapai lokasi, petugas harus berjalan kaki selama 1 jam dengan naik turun bukit Alhamdulillah kita sudah memusnahkan hampir ada 3.000 batang ganja disitu Dengan 5 titik yang berdekatan disitu Dan juga kita mempunyai inovatif dan kreatif Kita melaksanakan langsung alih fungsi Jadi begitu ganja kami cabut, langsung kami tanam dengan jagung Dan juga nanti kita mengwaspadai pas ketika kita mencabut ganja mungkin bijinya itu jatuh Maka kita menggunakan plastik Ribuan batang ganja dicabut dan dibakar di lokasi Sebelum dimusnahkan, terlebih dahulu diberi alas agar biji ganja tidak jatuh ke tanah Sehingga memicu pertumbuhan tanaman baru Namun dalam operasi ini pelaku belum berhasil ditangkap Polisi masih memburu pemilik ladang ganja karena melarikan diri ketika hendak disergap petugas Ramadhan melaporkan dari Aceh Utara Tragedi bus pariwisata di Subang, Jawa Barat beberapa waktu lalu Berdampak pada kegiatan ekstra kurikuler sekolah di Aceh Beberapa sekolah menengah pertama di Kabupaten Pidijaya Membatalkan staditor menjelang akhir masa sekolah Pecelakaan lalu lintas yang menewaskan belasan siswa SMK di Subang ini Mendorong pengelola sekolah di daerah ini berpikir ulang Rencana wisata belajar siswa keluar daerah dibatalkan Karena peristiwa yang mematikan di Jawa Barat itu SMP Negeri 1 Meredu dan SMP N1 Bandar 2 membatalkan rencana staditor akhir masa sekolah keluar daerah Selain memberatkan orang tua, staditor dinilai tidak terlalu penting untuk menunjang prestasi sekolah saat ini Pengurus OSIS kedua sekolah tersebut rencananya akan mengunjungi museum tsunami dan rumah Aceh di Banda Aceh Namun rencana tersebut diurung atau diganti dengan acara perpisahan secara sederhana di sekolah Karena anak-anak ini masih teringkat SMP Jadi kita harus batasi kan takut anak-anak apalagi lagi lasak-lasaknya anak-anak pubertas itu SMP Kecuali tur edukasi, tur edukasi pun kita yang dekat-dekat saja Empat tentara mereka belajar ilmu kenegaraan, belajar ilmu dendang-dendang keamanan Enggak, anak-anak pun sudah ketakutan Sebenarnya sekolah tersebut sering menggelar staditor untuk mempelajari alam Seperti mengenal dan mendalami tanaman kakao, ikan air tawar, atau yang lainnya Kegiatan luar sekolah ini merupakan kurikulum merdeka belajar apalagi saat sudah lulus di sekolah Karena ada kecelakaan yang di depok kemarin Karena yang di depok kemarin itu banyak orang tua atau sekolah yang tidak mengizinkan untuk anak muridnya melakukan staditor Sementara untuk murid sendiri jadi kemana? Kalau murid itu kami sebenarnya pengen, tapi kayak was-was juga, kayak merasa takut Study tour pada akhir semester atau akhir masa sekolah sebenarnya sudah jadi tradisi bagi siswa Namun tragedi Subang membuat sebagian sekolah membatalkan kegiatan tersebut Tim meliputan melaporkan dari PD Jaya Pelaksanaan pekan olahraga nasional, PON Aceh Sumut tak sampai tiga bulan lagi Sejumlah persiapan terutama venue atau tempat pertandingan cabang olahraga, pembangunan terus dikebut Untuk memastikan kesiapan tuan rumah menggelar perhelatan olahraga terbesar di tanah air Menpora Dito Aryotejo meninjau kesiapan sejumlah venue PON ke-21 di Banda Aceh pada Sabtu petang Menpora dan rombongan meninjau kompleks stadion harapan bangsa, SHB yang menjadi tempat pembukaan PON pada 8 September 2024 mendatang Persiapan SHB sebagai salah satu sentral venue pertandingan cabang olahraga PON Aceh Sumut sudah banyak kemajuan Menpora didampingi penjabat Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, Pengurus Konipusat dan Verkopimda Aceh Menilai kemajuan pembangunan kembali atau renovasi venue, SHB sudah 62% Ini meninjau venue yang telah dibangun di halapan bangsa Ini terakhir saya tinjau, perpandangan yang sekarang ini sudah signifikan Dan ini nampaknya kami sangat yakin dan optimis untuk venue semua di bulan Juli maksimal sudah jadi Dan kami hadir di sini sekaligus untuk berkoordinasi dengan PEMPROF Aceh dan juga PB PON Aceh untuk memastikan kesiapan kelancaran PON Aceh 2024 PON 21 Aceh Sumut 2024 mempertandingkan 33 cabang olahraga, sebagian berlangsung di Aceh 10 daerah tingkat 2 di Aceh dipersiapkan sebagai tuan rumah lokal 10 daerah itu adalah Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, IDI, Aceh Utara, Aceh Timur, Benar Meriah, Aceh Tengah, Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Tenggara Rencananya Presiden Jokowi Dodo akan membuka secara resmi PON 21 pada 8 September 2024 Mai Munsir melaporkan dari Banda Aceh Sejumlah pengurus cabang olahraga dibebani target merebut posisi teratas pada Pekan Olahraga Nasional PON 21 Aceh Sumut September 2024 mendatang Pengurus provinsi, pengprof PBVSI Aceh juga ditantang merebut medali emas pada PON bersama dua provinsi ini Target tersebut mengemuka saat pelantikan pengprof PBVSI Aceh periode 2023-2027 yang berlangsung di Banda Aceh pada Sabtu siang Pengurus pusat PBVSI siap mendukung sepenuhnya cabang olahraga yang makin digandrungi pecinta olahraga di tanah air ini Ketua Umum PP PBVSI, Imam Sujarwo menegaskan pihaknya akan membantu semaksimal mungkin Termasuk mengirim pelatih nasional untuk membina cabang olahraga voli di Provinsi Aceh Namun kebijakan pemerintah daerah terhadap pembinaan cabang bola voli ini tak kalah pentingnya Ya pasti ya, support kalau memang diperlukan pelatih dari PBVSI kita bisa kirimkan gitu kan Kemudian juga yang penting support moral, support semangat gitu kan Nah tentu diperlukan adanya kebijakan-kebijakan arahan dari pusat kita tentu akan berikan Kalau memang dari pihak PBVSI, pembinaan cabang bola voli ini Aceh memerlukan dari kita Tantangan merebut medali emas diemban ke pengurusan pengprof PBVSI dijawab optimistis Ketua Umum Pengprof PBVSI Aceh Mawardi Ali Mantan Bupati Aceh Besar ini yakin bisa maksimal asalkan ada dukungan dan bantuan semua pihak Ini cabang pasti ada cita-cita, pasti ada target Itu ini adalah semangat, semangat luar biasa Sudah melantik, sudah berapa waktu, sudah vakum Tapi ini menggantik lagi, memberi semangat support lagi ini luar biasa Pelantikan ke pengurusan pengprof PBVSI Aceh merupakan agenda yang tertunda Setelah legalitas ke pengurusan ditetapkan pada September 2023 lalu Baru Mei 2024 ini mereka dilantik karena ada masalah internal Namun persoalan itu sudah selesai Maimun Zir melaporkan dari Banda Aceh